Pemirsa sebanyak 38 anggota calon pasukan pengibar bendera pusaka mengikuti upacara tantingan yang diadakan di Hotel Konforta Tanjung Pinang pada Kamis 4 Agustus 2022. Tantingan ini merupakan langkah awal kesiapan peserta sebelum dilakukan karantina untuk melihat kesiapan peserta. Dan anggota paski beraka tahun ini merupakan peserta yang lulus seleksi pada tahun 2022. Pada kegiatan tantingan ini, para peserta mengawali masuk yang dinamai Desa Bahagia, di mana di Desa Bahagia ini mereka nantinya akan dididik dan dilatih mulai dari kedisiplinan, kesiapan mental dan juga memiliki jiwa kursa yang tinggi. Pelaksanaan upacara Hut Republik Indonesia tahun ini atas izin dari pemerintah pusat. Sebanyak 38 calon peserta paski beraka ini nantinya akan bertugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera saat upacara Hut Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2022 yang rencananya akan dilaksanakan di halaman gedung daerah Tanjung Pinang. Perlu diketahui bersama seleksi peserta calon anggota paski beraka tingkat Provinsi Kepulauan Riau dari 62 orang yang diambil hanya 38 orang. Sedangkan untuk tingkat nasional hanya 2 orang mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Pada malam harinya dilaksanakan pembukaan pendidikan dan pelatihan peserta paski beraka tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Komforta Tanjung Pinang. Paski beraka tidak hanya sekedar membawa bendera, tapi adalah sebuah semangat yang 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Terkait dengan hari acara hari ini adalah pembukaan pelatihan paski beraka untuk tahun 2022. Dari hasil seleksi yang sudah dilaksanakan oleh panitia dari pemuda dan olahraga Provinsi Kepulauan Riau, dari seleksi masing-masing kabupaten dan kota se-provinsi Kepulauan Riau. Harapannya adalah adik-adik kita benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diamanahkan dan mereka adalah adik-adik terbaik yang nantinya juga akan sebagai penerus perjuangan bagi kita semua. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Andi Prihantara. Hadir pada kegiatan ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, M. Ihsan, para Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Perwakilan Kabupaten Kota, pelatih, staf khusus gubernur, dan 38 calon anggota paski beraka Provinsi Kepulauan Riau. Ramadan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.